Tiga ponodong dalam angkutan umum diringkus anggota Polsek Sawa Besar usai beraksi di dalam bus Jumat 30 Desember. Tiga tersangka, Tony 25 tahun, Deddy 23 tahun, dan Ferry 26 tahun dibekuk setelah tiga pelajar SMP yang menjadi korbannya berteriak minta tolong. Dari tangan ketiga pelaku, polisi menyita HP Neksian dan uang Rp12.000. Kepada petugas, mereka mengaku hanya mengamen dan tidak melakukan pemerasan. Aksi ketiga penodong yang berpura-pura menjadi pengamen berlangsung di atas bus. Usai mendendangkan lagu, mereka lalu meminta paksa uang kepada para penumpang. Namun aksi mereka diketahui setelah tiga pelajar berteriak minta tolong, handphone dan uang Rp12.000 di kiasa pelaku. Aksi mereka berhasil digagalkan polisi yang memang telah mengintainya. Kanit Reskrim Polsek Soa Besar AKP Ari Susanto mengatakan, tersangka merupakan pemain lama yang kerap meresahkan penumpang di dalam bus karena minta uang kepada korbannya secara paksa sambil mengancam. Diduga pelaku telah beraksi puluhan kali. Dari Jakarta Pusat, Dini Jainuddin, Poskota TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!